Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bersama saya Julfikar kali ini kita akan melanjutkan video tutorial yang sebelumnya telah kita buat di video sebelumnya kita telah membuat desain atau tampilan ya tampilan form pendaftar online nya dan di video kali ini kita akan membuat sebuah prosesnya ya proses daftar oke kita awali dengan baca abad semala bismillahirrahmanirrahim baik kita akan langsung saja masuk ke codingan disini kita akan disini kita telah membuat sebuah form pendaftaran yang telah kita buat di video tutorial yang pertama sekarang kita akan membuat file baru dimana file baru ini adalah sebuah proses untuk melakukan pendaftaran online nya oke disini sebelum kita membuat sebuah file baru di form ini kita tambahkan terlebih dahulu action nya metode menggunakan post nah untuk action nya kita akan alihkan dia ke file proses strip daftar dot php ya jadi kita akan membuat file baru dengan nama proses strip daftar dot php oke kita akan buat file baru kita akan save dengan nama proses dot daftar eh proses strip daftar dot php oke save nah disini kosong kita akan buat sebuah proses pendaftaran disini dengan menggunakan php seperti biasa php pembuka langsung php penutup kemudian disini kita akan if if is set s dollar post berhubung kita menggunakan post jadi disini kita post juga daftar nah daftar ini kita ambil dari name si submit ini nih kan name nya daftar jadi ketika tombol ditekan dia akan beralih ke file proses strip daftar php dan akan dibaca oleh ini jadi ini jika tombol ditekan maka proses apa yang akan dilaksanakan atau proses apa yang akan di eksekusi seperti itu oke kita akan coba refresh kita tekan tombol order ya lupa ini kita masih isi dulu ya contoh kita ngasal isinya apa yang akan terjadi nanti tuh kan dia beralih ke halaman proses daftar nah disini kita akan membuat proses daftarnya nah sebelum kita melakukan pembuatan script untuk proses daftar kita buat database terlebih dahulu oke kita buat database terlebih dahulu di localhost jadi buat penyimpanan nanti data yang pendaftarnya jadi nanti data yang daftar akan masuk akan disimpan ke dalam database disini kita buat database terlebih dahulu dengan nama kasih saja nama db pendaftaran nah db pendaftaran kemudian kita akan buka lalu kita akan buat satu tabel tb daftar kita akan buat beberapa kolom sesuai dengan ini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan kasih saya sembilan lah buat primarikinya nanti oke yang pertama kita akan kasih id daftar lebih dahulu kemudian yang kedua kita akan kasih nama lalu tempat lahir kemudian tanggal lahir terus apa jenis keramin apalagi telepon email password alamat telepon email password alamat lalu kita akan setting tipe datanya di daftar integer aja karena kita akan jadikan dia sebagai auto increment kemudian nama kita kasih varchar kasih saja 25 jangan panjang panjang tempat lahir kasih saja teks tanggal lahir kasih saja date jenis keramin kasih saja varchar jenis keramin tadi kan laki-laki perempuan paling panjang bantaran 10 lah perempuan laki-laki laki-laki 10 lah cukup telepon kasih varchar 13 email kasih varchar 50 password kasih varchar 50 alamat kasih teks kemudian kita akan save nah disini kita telah membuat tabel daftar ya disini masih kosong tadi nanti kita akan masukkan data pendaftar kesini semua database itulah dibuat kemudian kita akan buat lanjutkan kesini if is set kita akan buat variable daftar buat script untuk inputnya meski eliquery variable con dan con connect koneksi terus insert input itu nama tabelnya apa daftar values nah nanti disini nilainya oke kayak tutup nah sebelumnya kita akan buat satu file dulu deh file koneksi ini buat script daftarnya ya gak perlu penyak panjang tapi nanti akan ditambahin lagi disini kita akan buat file baru lagi dengan nama koneksi koneksi atau db aja lah db.php save kita akan buat file koneksi disini kita buat variable koneksi meskly connect localhost ya terus hostnya localhost terus usernamenya kita akan menggunakan root passwordnya kosongin kemudian nama database apa tadi db pendaftaran kita akan coba cek dulu udah terhubung apa belum if koneksi jika berhasil tampilkan sip jika berhasil terhubung ya tampilkan sip jika terhubung tampilkan save kita coba cek dulu panggil file koneksi disini file koneksi di php oh bukan koneksi maaf db namanya sip oke berarti terhubung sekarang kita akan kembalikan ke form daftar berarti ini kita akan hapus saja jadi ganti seperti ini jadi jika tidak terkoneksi tampilkan hem jadi dia akan hampir ketika dia tidak terkoneksi saja oke lanjut kita akan ke proses daftar disini variable koneksi kita akan dikutkan dulu include file db nya include file db kesini agar file ada agar variable koneksi ini bisa terdefinisi oke kita akan lanjut disini values ya berarti values enter aja biar enak kita kasih nah seperti ini post post apa yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu untuk id daftar kita akan masukkan null terus yang kedua akan masukkan nama yang ketiga kita akan masukkan nah kita kepi kepi dulu nah seperti ini biar enak kelihatan nama terus ini nama ini dari nama ini dari name dari setiap name ya ini name nama nama berarti yang kedua tempat lahir terus tanggal lahir begitu aja tempat lahir tanggal lahir siapa lagi save jk jk telepon email pas alamat berarti disini jk telepon email pas alamat save kita akan tanya naif seperti biasa daftar jika daftar berhasil tampilkan oke jika gagal tampilkan hem lagi kita akan coba cek nih apa yang akan terjadi input jol majalengka tanggal lahirnya nih oke suami laki laki telepon kosong email jol passwordnya 1234 alamatnya majalengka daftar hmm kan gagal kan hmm gagal kenapa kenapa nih if daftar tb daftar oh iya ini ada koma nih kalau enggak kita akan cari terlalu kenapa di errornya ini kan gak ketahuan nih errornya kenapa kita akan menggunakan mask alley mask alley error mask alley error kita coba lagi dulu koneksi kita akan lihat apa errornya kenapa hmm kan you have error syntax nah ini tanda ini gak jelas nih dari mana tuh lens 10 lens 10 lens 10 oke nah ini koma ada nih kan ini harusnya komanya dilangin harusnya oke kita akan coba kita akan coba back kita akan coba back jul lagi tempat majalengka lagi tanggal lahirnya ya segini aja nih telepon email jul password nya 1234 alamat nya majalengka kita akan coba klik daftar apa yang terjadi oke bagus sekali kita akan coba cek database masuk apa enggak dia kita refresh nih nah ada daftar 1 nama jul tempat lahir majalengka tanggal lahirnya 2017 33 kelamin laki-laki telepon 5 1 alamat nah seperti ini teman-teman kita sudah masuk dan disini kita akan berikan validasi dimana nanti telepon tidak bisa dimasukkan huruf ini kan coba kita akan masukkan huruf kita akan masukkan huruf jangan sampai huruf itu bisa masuk tuh masuk tuh disini telepon huruf bisa masuk harus jangan oke kita akan kasih validasi validasi dulu kita akan kasih disini validasi di atas di atas sini oke kita akan tanya terlebih dahulu tanya apakah nombor telepon itu angka atau bukan kalau bukan angka jangan lanjut ke daftar tapi kalau angka lanjut daftar seperti itu logirnya kita tanya menggunakan if jika tanda seru is namery jika variabel telepon ini kita ambil jika telepon bukan angka ya jika telepon bukan angka kembalikan dia ke halaman form laftar location kembalikan ke form daftar dengan mengirimkan sebuah error kita kasih apa kita kirim error satu aja kita kirim error satu dengan orang tanya tapi jika dia angka semua lanjut ke daftar simpan disini tulp kurungnya ini agak masukkan dikit aja biar enak nah seperti ini jadi jika dia bukan angka dia akan kembali ke halaman form daftar dan memberikan error peringatan dan jika tidak atau jika dia akan semua ya berarti dia lanjut ke daftar sampai sini oke save kita akan coba cobain dulu ngecek dulu ya refresh dulu misalkan iwan tempat lahir majal lengka juga tanggal lahir segini risk lamin akhir laki 089 dikasih huruf iwan wah iwan gak ada emailnya gmail gmail passwordnya 112 alamatnya maja juga kita klik daftar coba lihat apa yang terjadi disini ya nanti kita lihat klik nah seperti ini dia dia sebenarnya udah beralih ke proses daftar cuma karena dia error jadi dia kesini lagi tapi dia ngirimin error nih error 1 nah seperti itu terus error 1 ini akan kita tangkap dan akan kita kasih kata 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 peringatan dan akan kita munculkan disini seperti itu faham gak yaudah ntar kita lihat sendiri oke disini kan nanti dia akan menerima itu ya menerima kiriman berupa error 1 disini kita akan membuat peringatan jika halaman ini mendapat kiriman error 1 itu ya menggunakan gate ya bukan post jika halaman ini mendapat kiriman error 1 maka tampilkan maaf telepon harus angka nah seperti itu ini not telepon nomor telepon harus angka oke kita akan coba coba refresh iwan balik yang tadi kita menggunakan angka iwan 11122 majalengka coba kita tekan tombol daftar apa yang terjadi set nah muncul kan maaf nomor telepon harus angka seperti itu saudara-saudara kita akan coba kasih kotak misalkan menggunakan div kelas kasih kelas nama kelasnya alert alert error dah namanya ya div oke di css kita akan ubah kita akan setting ini div kelas alert error khas aja width 100% height nya 30 pixel background color nya misalkan berapa nih 00 ff 0000 ya terus border 1px solid kasih 9900 00 ya kemudian color kasih ff coba ya terus kasih margin dah biar ada jarak atas bawahnya 1% kiri kanannya 0 kita akan coba save kemudian kita buka browser atau refresh maaf error nomor telepon harus angka seperti itu kan ya mungkin ini bisa di ketengah yang dikit line height 30 pixel terus padding left 1% seperti ini jadi error tapi dia ada warnanya kita hapus dulu hilang dia oke kita akan kasih kita akan coba lagi adi maja lengka terus ya sama aja berapa nama telepon misalkan 087 nah adi at gmail dot com passwordnya alamat maja lengka tuh maaf nama telepon harus angka nah seperti itu teman-teman oke mungkin itu kali yang perlu divalidasi yang lainnya sudah cukup teman-teman tinggal kembali sendiri aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati